Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyampaikan hasil sidang putusan sengketa pemilihan Presiden 2024. Putusan itu antara lain memuat soal dugaan jauh-jauh Presiden Jokowi Dodo selama Pilpres 2024 berlangsung. Diketahui putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raga Bumingraga, maju dalam kontestasi Pilpres 2024 bersama dengan Prabowo Subianto. Sejak awal, pencalonan Gibran sebagai cawapres ini menjadi kontroversi dan diduga mendapat dukungan dari sang ayah Jokowi. Berikut ini hasil putusan MK soal cawai-cawai Presiden Jokowi pada Pilpres 2024. Jokowi tidak terbukti mengintervensi perubahan syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Menurut Hakim Konstitusi Arief Hidayat, berlakunya syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam putusan MK nomor 90 tahun 2023, telah ditegaskan mahkamah melalui putusan MK nomor 141 tahun 2023, putusan MK nomor 145 tahun 2023, dan putusan MK nomor 150 tahun 2023. Meski putusan Majelis Kehormatan MK nomor 2 tahun 2023 menyatakan Ketua MK terdahulu, Anwar Usman, melakukan pelanggaran etik berat akibat putusan MK nomor 90 tahun 2023, Arief menyebut hal itu tidak membuktikan adanya cawai-cawai yang dilakukan Jokowi dalam perubahan syarat pencalonan cawai Presiden 2024. Mahkamah Konstitusi menilai tidak ada korelasi antara pernyataan Jokowi yang mengaku ingin cawai-cawai dalam pilpres 2024 terhadap hasil pilpres 2024. MK menilai bukti yang diberikan kubu Anis Muhaimin berupa artikel berita tidak cukup membuktikan Jokowi melakukan cawai-cawai. Putusan MK juga menyatakan Jokowi tidak terlibat melakukan nepotisme karena menyetujui dan mendukung pencalonan Kibran sebagai cawai Presiden 2024. Hal ini berkaitan dengan dalil pemohon dari kubu Anis Baswedan Muhaimin Iskandar. MK menilai kubu Anis Muhaimin tidak mengoraikan lebih lanjut dan tidak membuktikan dalilnya sehingga MK tidak yakin akan keberatan dalil tersebut. Tindakan Jokowi yang membagikan bantuan sosial belum dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Meski demikian, MK melayangkan kritik supaya penyaluran bansos yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu diatur secara lebih jelas. Hakim Mahkamah Konstitusi, Rituan Mansur, menyatakan pihaknya tidak menemukan landasan hukum terkait tuduhan ketidaknetralan Jokowi pada Pilpres 2024. Ia mengatakan tidak ditemukan landasan hukum itu sebab tolok ukur atau parameter ketidaknetralan Presiden dalam pemilu belum diatur dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Terima kasih sudah menonton!